Intro Ya, siap saat ini ada lagi pertanyaan dari Ibu Haji Assalamualaikum, saya kan menghidap osteoponus ini Arthritis Osteoponus Nah itu, disana akan banyak jalannya Kira-kira baiknya saya banyak konsumsi apa ya, sebab disana Supaya mencari masalah malam Baik, Bismillahirrahmanirrahim Jadi, tentunya kita tahu bahwa Banyak sekali anti-anti peradangan yang berasal dari herbal ya Kalau Ibu memang punya obat-obat yang berasal dari dokter untuk penahan nyeri Silahkan saja dibawa Tapi kalau saya lebih senang yang alami-alami dulu ya Contoh mungkin apa yang kita bisa buat atau mungkin minum ya, konsumsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti osteoartritis ini Ini kan osteoartritis ini adalah radang pada sendi, ada sendi dan tulang seperti itu Maka sumber-sumber kolagen itu bisa Anda konsumsi Sumber kolagen itu contohnya apa? Gamat, ya gamat itu teripang, ada yang gamat cair atau gamat kapsul serbuk itu insya Allah bagus Atau mungkin kalau Anda bisa bawa apa itu namanya Sarang walet, sarang walet itu juga kolagennya juga sangat baik ya untuk mengatasi masalah tulang Kemudian sumber-sumber kalium, kalsium, magnesium ya Seperti apa, seperti kunyit itu insya Allah bisa Berarti bawa kunyit dong, cari yang kapsul kunyit aja Kapsul kunyit itu sekarang sudah banyak yang jual Ya kemudian juga minyak-minyakan ya seperti minyak VCO yang paling gampang itu Nah kalau nanti di sana ibu bisa main ke supermarket Ya itu cari minyak zaitun yang berasal dari Palestine Ya nanti coba dicari itu minyak zaitun dari Palestine Itu zaitun Palestine, biasanya begitu tulisannya itu Nah itu bagus Anda minum konsumsi tiap hari Sama Anda baluri di tempat dengkul atau lutut yang sakit ya Seperti itu juga sangat baik Karena memang zaitun itu mengandung antioksidan omega 3, omega 6 yang sangat tinggi Atau mungkin komposisi sangat-sangat baik lah seperti itu Jadi itu sumber-sumber kalium-kalsium termasuk juga buah tin juga bisa Anda konsumsi ya Kemudian juga minyak-minyak herbal yang bisa Anda bawa dari Indonesia Bawa saja ya Karena kan ada banyak tuh minyak-minyak herbal yang hangat nanti Itu waktu mau jalan Anda balurin di kaki Anda Ya balurin kaki Anda atau mungkin di apa namanya Dibalurin di telapak kaki juga boleh supaya nggak lecet itu insya Allah Dan pakai sepatu yang nyaman ya Kalau memang perlu pakai deker, pakai aja deker Supaya nggak terlalu banyak gerakan di lututnya Mungkin kalau ini masalah di lutut nanti seperti itu Dan yang paling penting ya madu juga bisa dibawa Ya atau mungkin beli di sana juga bisa Yang paling penting juga adalah kurangi makanan-makanan yang menyebabkan peradangan Seperti makanan olahan ya Makanan olahan itu seperti tepung-tepungan, tepung terigu, gula-gula pasir Seperti itu dan minyak-minyakan Kalau bisa hindari itu atau kurangi itu Karena itu biasa menyebabkan peradangan juga Pada orang-orang yang sudah ada peradangan seperti kasus osteoarthritis ini Mungkin begitu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!